Intro Kembali lagi di Nusantara Art Festival Pada edisi ini, kami akan mengajak kamu membuat papan jadwal berbentuk stupa candi borobudur Papan jadwal ini bisa membantumu menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu Untuk membuat papan jadwal berbentuk stupa candi borobudur, teman-teman dapat menyiapkan Plastik transparan sisa kemasan 3 buah kertas gambar atau kertas cat air Kertas berperekat Tapes Spidol berwarna Alkohol Dan gunting Mari kita mulai Tahap pertama, kita akan membuat motif dasar pada kedua buah kertas Sediakan satu kertas untuk alas agar goresan spidol pada plastik dapat terlihat dengan jelas Buatlah goresan pada plastik dengan spidol Gunakan warna-warna yang cerah Atau silakan bereksplorasi dengan kombinasi warna pilihanmu Kemudian kita semprotkan dengan alkohol dan cetak pada kertas Lakukan hal yang sama dengan kedua buah kertas hingga penuh dengan warna Dan tunggu sampai kertas benar-benar kering Candi Borobudur merupakan kuil Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah Kuil ini memiliki kubah utama yang dikelilingi oleh 72 patung Buddha Dengan stupa sebagai pelindung masing-masing patung Buddha Stupa sendiri dibangun sebagai lambang penghormatan dan pemulihaan kepada Buddha Stupa utama tidak diisi dengan patung Buddha atau dibiarkan kosong Stupa yang kosong melambangkan pencerahan yang sempurna Sehingga teman-teman pun dapat mempergunakan jadwal ini Untuk mengatur waktu teman-teman dan mencapai pencerahan pada kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Tahap berikutnya Buatlah cetakan berbentuk stupa pada kertas terpisah dengan 3 ukuran Ukuran besar, sedang dan kecil Untuk mendapatkan cetakan bentuk stupa Silakan pause dan screenshot pada gambar berikut Cetak bentuk stupa pada kertas yang sudah berwarna tersebut Lalu gunting hingga kalian mendapatkan 7 buah stupa Terima kasih telah menonton! Taukah kamu bahwa stupa terbesar pada candi borobudur juga berfungsi sebagai jam matahari yang digunakan sebagai petunjuk waktu pada masanya? Namun di balik pesona stupa yang indah Muncul ancaman akan kerusakan bangunan candi Bukan hanya dari kondisi alam Melainkan ketindakan kriminalitas dengan mencuri beberapa bagian candi Terutama Kepala Arca Buddha Kepala Arca Buddha dipenggal dengan cara mendorongnya sampai jatuh dan patah Harganya yang tinggi jadi incaran para pencuri untuk dijual kepada para kolektor Bukan hanya terdapat di museum Indonesia saja Karena kemasyurannya Banyak dari potongan bangunan candi yang menyebar ke banyak museum di dunia Di antaranya Museum Nasional Bangkok Dan Museum Louvre di Paris Sekarang kamu sudah memiliki 7 buah kertas berbentuk stupa dengan berbagai ukuran Ulangi proses pewarnaan jika kamu ingin mendapatkan warna yang lebih tebal Tahap terakhir Tempelkan tapes pada bagian belakang kertas Susun stupa secara berjajar dan bertingkat Untuk menggunakan papan jadwal ini Kamu bisa menempelkan kertas berperekat dan menuliskan jadwal mingguanmu Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa